Pemirsa video ditemukannya surat suara Capres, Cawapres nomor urut 02 di sebuah TPS di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah viral di media sosial. Hingga saat ini Bawaslu masih menyelidiki apakah surat suara memang sudah tercoblos ataukah ada unsur kesengajaan dari pemilih. Bawaslu, Kabupaten Tegal masih menelusuri viralnya penemuan surat suara Capres, Cawapres nomor urut 2 yang sudah tercoblos di TPS 1 Desa Lemahdur, Kecambatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Bawaslu juga telah mengutus Panwas Cam untuk menelusuri apakah surat suara sudah tercoblos sebelum proses pencoblosan atau adakah unsur kesengajaan dari pemilih tersebut. Nantinya jika ditemukan unsur kesengajaan yang dilakukan pemilih, maka Bawaslu akan berkoordinasi dengan kejaksaan dan kepolisian untuk memberikan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pihak pemilih juga telah diminta keterangan oleh kepolisian mengenai penemuan surat suara tercoblos ini. Adiwerna, tentu jajaran kita sedang melakukan penelusuran teman-teman Bawaslu Kecamatan. Kemudian nanti dari hasil penelusuran itu, kalau tidak direkister oleh Bawaslu Kecamatan berarti nanti diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten untuk dilakukan registrasi menjadi temuan. Nah, kalau itu indikasinya bukan tindak pidana, nanti dari hasil registrasi dan dijadikan temuan, nanti akan diteruskan ke pembahasan di Sentra Kakundu yang di dalamnya ada Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Nah, itu mekanisme yang nanti akan kita lalui untuk menangani kasus yang ada di TPS di Limaduri itu. Pelaksanaan pemilu di Kabupaten Tegal sempat ricoh akibat adanya surat suara yang tercoblos sebelum digunakan pemilih. Sementara di Kabupaten Demak ada sekitar 100 TPS yang akan melakukan pemilu susulan akibat daerah yang masih tergenang banjir. Untuk mengetahui informasi terkini dari dua peristiwa tersebut, kita tersambung dengan Ketua KPUD Jawa Tengah, Bapak Handi Tri Ujiono. Selamat pagi, Pak Handi. Pertama, kami ingin klarifikasi, Kak. Pak, mengenai indikasi kecurangan adanya surat suara yang sudah tercoblos sebelum digunakan pemilih. Apakah benar? Jadi, menurut keterangan dari Ketua Kabupaten Demak, bahwa tercoblosnya surat suara itu setelah pemilih dari bilik suara. Jadi, kita belum bisa pastikan apakah telah tercoblos semenjak menerima dari KPPS atau di dalam bilik suara itu. Kita serahkan kepada bawah selu Kabupaten Tengah untuk menelusurinya. Baik, tapi sejauh ini penyelidikan dari pihak KPU sendiri seperti apa, Pak? Jadi, kami hanya meminta keterangan penjelasan dari KPPS yang disampaikan oleh PPK Kecamatan Adiwarna kepada Ketua KPU Kabupaten Tengah. Pegang surat suara tercoblos setelah masuk ke bilik suara. Intinya begitu yang kami dapat informasinya, Mbak. Berarti memang belum ada bukti sejauh ini ya, Pak. Apakah memang itu sudah tercoblos? Atau mungkin ada unsur kesengajaan dari pihak pemilih, begitu? Ya, seperti itu informasinya dari jajaran kami. Sejauh ini rekomendasi dari Bawaslu seperti apa, Pak? Kami sedang menunggu. Jadi, tadi sesuai yang disampaikan Ketua Bawaslu Begal sedang dalam proses untuk menyelidikan di dalam peristiwa tercoblosnya surat suara di Adiwarna. Gitu, Mbak. Tapi untuk kasus serupa, Pak, apakah memang ditemukan di TPS lain juga? Atau hanya satu ini saja, Pak? Kami tidak menerima informasi dari penyelenggara kami di Jawa Tengah selain yang viral di Adiwarna, Tegal ini, Pak. Baik. Baik, Pak. Kita juga mau beralih soal pemilihan di Demak, Pak. Ini kan ada TPS yang ditunda proses pemilihannya karena terkendala banjir, ya, Pak. Nah, kapan ini akan dilakukan pemungutan suara ulang, Pak? Baik, mungkin penjelasannya lebih tepatnya pemungutan suara susulannya. Baik, maksud kami susulannya? Jadi, di Kabupaten Demak, ya, di Kabupaten Demak ada tiga kecamatan yang terdampak banjir, tapi yang terparah di Kecamatan Karanganyar dengan 17 desa. Dari 17 desa itu, kemudian ada 10 desa dengan 114 TPS yang kami tunda pemungutannya di tanggal 4 September 2024. Rencananya, KPU Kabupaten Demak akan menyampaikan jadwal pemungutan suara susulan dimaksud. menurut informasi akan dilaksanakan, diselenggarakan tanggal 18 Februari. Begitu, Mbak Anggi ya. Baik, 18 Februari ini artinya masih dua hari lagi, Pak. Tapi untuk proses pendistribusian surat suara seperti apa, Pak? Apakah sudah sepenuhnya? Jadi, sementara memang, ya, untuk perlengkapan termasuk logistik surat suara, betulnya sudah ready, tapi memang belum kami distribusikan ke lokasi. Nah, dari situ kemudian kami akan merencanakan apakah kemudian pendirian TPS itu di lokasi awal, lokasi TPS semula, atau ada penggeseran, atau bahkan relokasi di tempat-tempat pengungsian. Karena menurut informasinya, ada beberapa wilayah yang sudah mulai surut, tetapi memang belum memungkinkan untuk dilaksanakannya pemungutan suara di TPS itu. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Demak, dan juga pemerintah Kecamata, serta pemerintah desa. Begitu, Mbak. Baik, Pak Handi. Nah, kalau misalnya nanti di tanggal yang sudah direncanakan, tanggal 18, kondisi di sana banjir masih belum surut, masih belum memungkinkan untuk dilaksanakan pemungutan suara susulan, lantas skenario-nya seperti apa, Pak? Kapan kira-kira nanti akan dilakukan? Jadi, sesuai dengan ketentuan perundangan bahwa pemungutan suara susulan itu paling lambat dilaksanakan 10 hari setelah tanggal pemungutan suara, tanggal 14 Februari, sehingga paling lambat tanggal 24. Tentu kami akan merencanakan skenario kedua, tetapi paling lambat memang kemudian di tanggal 24 Februari 2024. Nah, dalam hal kemudian tidak memungkinkan, tentu kami akan tetap mendirikan TPS semakin mungkin di tempat-tempat pengungsian. Tantangannya adalah bahwa tempat-tempat pengungsian itu tidak homogen dari satu wilayah, artinya tidak dari satu TPS, desa, atau bahkan antar desa begitu. Sehingga kami harus melakukan pendataan pulang, di mana kantong-kantong pengungsi yang memang sesuai dengan TPS-TPS yang ada di masing-masing desa di Kedamatan Karanganyar, Kabupaten Kudus. Begitu, Mbak. Baik. Terima kasih, Bapak Handitri Ujiono, selaku Ketua KPUD Jawa Tengah, atas waktu dan informasinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.